Oke, kita selalu sampai di lokasi boss berikutnya Bossnya itu adalah Hydro Tulpa Tulpa ini kayak jelmaan gitu ya Kayak apa ya Tulpa kayak wujud tertentu dari sebuah air ya Ini Hydro Tulpa Dan partikus akan ubah dulu ya Kita akan gratis-grarti sesuai dengan boss disini Dan untuk disini tuh muncul musik Di tempat 2 tadi sebelumnya Ada sih yang pasti tempatnya suani Tapi disini baru muncul jelas ya Yang pertama golem tidak ada mungkin karena rasa ada di dalam kedalaman air Sehingga musiknya tidak ada Kita akan party elektron disini Kita akan full elektron Tambah 1 dendro Karena kita menyesuaikan dengan kondisi boss disini Karena di bawah bossnya itu kayak ada air-air gitu Makanya partiku adalah Fizzle Kukishinobu Nahida dengan Raidang Shogang Oke, sebelum lanjut kita akan cek dulu penjelasan bossnya Di tampilan map gini Yaitu masuk di Hydro Tulpa Monster berbentuk manusia yang terbentuk Dari gabungan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya Tulpa itu kayak wujud ya Air yang berwujud Oke, kita akan langsung lawan dia Hydro Tulpa Makhluk hidup yang terbangun Oke, kita perfect dodge Perfect dodge Oke, baru dengan perfect dodge Kena Lightening Terus Disipet Inazuma berpindah eternal Oh, nah kita cari bibit kecilnya Mana bibit kecilnya Oh, ini dia Shadow Raven Let night fall Aduh, karena sapu Dan hancurlah dia Oke Kita ambil untuk material bossnya ya Kita kalahkan dia Dan mendapatkan material water that failed to transcend Air yang batal untuk bertransmutasi Atau berubah Bertransformasi atau apalah Sekarang kita keluar dulu lokasi boss Takut nanti bossnya respawn Dan ini dataran pun Kena listrik gara-gara air ya Oke Kita akan cek untuk penjelasan bossnya Kita akan masuk di arsip Dan pilih Makhluk hidup Kita akan cari Hydro Tulpa itu Ini dia Hydro Tulpa Seperti ini tampilannya Ya, seperti ini tampilannya untuk Hydro Tulpa Mirik dengan karakter Morphling dari Dota 2 Oke, here we go Monster berbentuk manusia yang terbentuk dari gumpalan air Begitu banyak kehendak yang larut dalam air Layaknya alam semesta Yang dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang ingin dilahirkan Apakah Hydro Tulpa yang baru lahir Berasal dari yang pertama atau yang kedua Tapi sebenarnya mereka tidak seberbeda itu Matahari tidak dapat membedakannya Begitu pula waktu Gelombang pasang Atau bahkan kegelapan yang menyelimuti segalanya Jadi kita tidak bisa tahu apakah ini Bentuk perwujudan transporta Transmutasi atau transformasi pertama dari Hydro Tulpa Karena setiap dia hancur Dia bisa muncul atau terlahir kembali Jadi apakah ini yang pertama dan merengkarnasi Atau ini sudah yang wujud keduanya Menggantikan yang wujud pertama Dan ya bikin posisi saja Jadi seperti itu untuk singkat Dan seperti tidak banyak kisahnya untuk si Hydro Tulpa ini Dia cuma air yang ingin mempunyai bentuk Ya seperti itu Oke selanjutnya untuk penjelasan dari Hydro Tulpa Berikutnya kita akan cek untuk tampilan di inventory Dan material drop dari boss Hydro Tulpa Mana dia? Oke ini dia Water that failed to transcend Air yang gagal bertransformasi Satu-satunya yang tersisa setelah Hydro Tulpa Tercerai berai Objek ini sangat mirip dengan kristal Yang diekstrak dari tubuh Fortemur Aberan Tapi yang ini mengandung banyak ketidakmurnian kecil Layaknya gelembung-gelembung kaca Yang dibentuk oleh pengrajin yang kaku Pengrajin yang kaku ini siapa? Apakah warga Fontaine terdahulu? Dan disini yang dibilang adalah Fortemur Aberan Fortemur Aberan ini adalah makhluk khusus spesial Yang hanya ada di Fontaine Kayak wujud makhluk hidup perairan Yang disebut Fortemur Aberan Yang terbagi-bagi menjadi beberapa jenis Seperti yang saya ingat Kura-kura Ubur-ubur Terus penyu Penyu Kura-kura Apa lagi ya? Gurita Arka kuda laut juga Saya lupa Kayaknya saya ada kayak 5 atau 6 gitu Yang terakhir itu yang ditambahkan Fortemur Aberan Octopus Kalau tidak salah yang untuk Hewan spesies perairan Fontaine terakhir Kalau tidak salah yang itu Ya Ini saja untuk kisah dari Material Drop Untuk si Hydro Tulpa ya Saya ada visual Oke Dan selesai begitu Ini saja untuk 3 boss Rekap Yang bisa saya bacakan Untuk kisahnya Di Genshin Impact Kita akan lanjut nanti Untuk beberapa kisah War boss lainnya Di sesi berikutnya Dan selesai kembali Misalnya ada Kisah atau penjelasanku Yang saya sampaikan Di luar dari konteks Apa yang diberikan oleh material Dan penjelasan dari Arsip Dan salah Saya mohon maaf Mungkin penjelasanku agak berbeda Tolong di koleksi Tapi jika betul Baguslah Mungkin bisa memberikan informasi Seputar lore Dari Genshin Kepada kalian Ya Setelah itu saya bisa sampaikan Sampai ketemu nanti Di next kisah Untuk Genshin Impact Oke Terima kasih Terima kasih.